Intro Pelanggaran atas Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 serta Peraturan Bawaslu No. 28 Tahun 2018 terkait tata cara bersosialisasi dan berkampanye bagi peserta pemilu 2019 masih tetap saja terjadi. Namun sebagian pihak menilai bahwa Bawaslu Kota Batam masih belum mampu bersikap tegas dalam menjalankan aturan tersebut. Atas beberapa pelanggaran yang terjadi di Kota Batam, Bawaslu Kota Batam mengaku telah melakukan penertiban memanggil dan meminta klarifikasi kepada partai atau calon peserta pemilu. Salah satu calon anggota legislatif untuk Kota Batam, Indra, mengatakan bahwa sampai saat ini belum terdengar tindakan hukum yang dilakukan atas banyaknya pelanggaran. Ia mengaku heran pada aturan dan larangan yang terlalu banyak terkait sosialisasi dan kampanye. Dengan begitu kampanye yang akan dilakukan menjadi tidak maksimal. Pihaknya juga mempertanyakan tujuan dan manfaat kampanye yang sebenarnya. Tidak boleh mengkampanyekan foto kita pribadi di kendaraan milik pribadi kita. Itu pertama. Ternyata di lapangan banyak. Oke, kedua. Yang saya temui, tidak diperbolehkan mengkampanyekan pribadi atau dengan nomor urut dan nomor partai di media sosial. Seperti contohnya Facebook. Kebanyakan, rata-rata hampir semua bakal calon legislatif itu rata-rata mengkampanyekan pribadi di akun mereka pribadi. Gimana tindak lanjut dari Bawaslu sebagai Badan Pengawas Pemilu? Apakah dibiarkan saja atau bagaimana? Nah, ternyata tidak ada ketegasan dari pihak Bawaslu. Kapan kami boleh kampanye? Karena apa? Yang namanya kampanye itu mensosialisasikan pribadi kita, sosok kita atau visi misi kita kepada masyarakat. Beberapa pelanggaran aturan sosialisasi dan kampanye yang masih banyak terjadi adalah pemasangan alat peragak kampanye, pertemuan dengan warga sambil berkampanye dan memberikan bantuan atau calon incumbent yang mengatasnamakan tugas sambil berkampanye. Sebagai mana diketahui, pelanggaran tersebut adalah pidana dengan sanksi 2 tahun kurungan penjara dan denda sebesar 12 juta rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV. Salam Tribrata. Selamat menikmati.